Sahabat, membahas mengenai Igusti Agung Pasak Gel-Gel dan keturunannya seakan tak ada habisnya. Betapa tidak, begitu banyak hal unik dan menarik dari trah Pasak Gel-Gel yang dapat kita simak. Kali ini, Ketsugi akan mengajak sahabat untuk mengikuti sebuah kisah terkait dengan penyebab Igusti Pasak Gel-Gel bersaudara meninggalkan Gel-Gel. Seperti sebelumnya, acuan yang digunakan untuk pembahasan mengenai Igusti Agung Pasak Gel-Gel adalah buku karya Jiromangku Gede Ketut Subandi yang berjudul Babat Pasak Mahagotra Pasak Sanak Saptresi. Disebutkan, Kiyai Agung Pasak Gel-Gel dan istrinya di desa Gel-Gel menurunkan enam orang putra. Keenam putranya itu diberi nama sama yakni Igusti Pasak Gel-Gel. Setelah dewasa, mereka mendapat kepercayaan dari dalam Gel-Gel Seri Senara Kepakisan yang bertahta mulai tahun 1380 sampai tahun 1460 Masehi. Kala itu, pemerintahan beliau dibantu oleh Partih Agung Igusti Pertandakan keturunan Igusti Nyuh Aya atau Arya Kepakisan, Mantri Igusti Kubon Tubuh keturunan Arya Kutawaringin, Demung Igusti Penatih keturunan Banyak Wide, dan Dumenggung Igusti Abian keturunan Arya Kutawaringin. Di samping itu, beliau juga dibantu oleh beberapa pegawai tinggi setikat mantri yang berkedudukan di luar ibu kota kerajaan Gel-Gel, yakni di daerah kekuasaannya masing-masing seperti Igusti Tabanan, Igusti Kabe-Kabe, Igusti Penataran, Igusti Toh Jiwa, Igusti Berang Singa, Igusti Pegatepan, Igusti Tangkas, Igusti Pering, Igusti Cagaan, Igusti Sukahat, Igusti Dawuh, dan Igusti Jelantik. Kepercayaan dalam Gel-Gel Sri Semara Kepakisan kepada Igusti Pasak Gel-Gel 6 bersaudara, tergolong istimewa di mana mereka menerima perintah langsung dari dalam. Keistimewaan itu menimbulkan rasa iri hati dan kecemburuan pada para petinggi kerajaan Gel-Gel. Dengan adanya kepercayaan itu, para pejabat atau petinggi kerajaan pada merasa sangat khawatir ketudukannya akan tergusur. Mereka was-was kalau Igusti Pasak Gel-Gel bersaudara telah akan mendominasi ketudukan tertinggi kerajaan Gel-Gel, mendampingi dalem. Oleh sebab itu, Igusti Pasak Gel-Gel bersaudara selalu diintimidasi dengan berbagai cara, baik secara fisik atau skala maupun secara non-fisik atau niskala. Namun, usaha itu sia-sia. Untuk menghindari terjadinya pertentangan yang lebih tajam, maka Igusti Pasak Gel-Gel bersaudara memutuskan untuk meninggalkan jabatan-jabatan yang mereka duduki. Pada malam hari Senin Umanis Tolu bertepatan dengan Tilem Saseh Kepitu atau bulan Januari, Igusti Pasak Gel-Gel bersaudara dengan diiringi beberapa orang meninggalkan ibu kota kerajaan Gel-Gel menuju arah timur laut dan tiba di bukit buluh desa Gunakse. Dari sana mereka melihat ada dua pohon beringin besar dan tinggi yang menjulang ke langit di sebelah barat laut. Mereka memperkirakan pohon beringin itu angker dan keramat. Dari bukit buluh mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju tempat pohon beringin itu tumbuh. Mereka lalu sampai di sebuah hutan di mana ada sebatang pohon beringin lain dengan akar-akarnya yang berjumtai ke tanah. Pohon beringin itu segera ditebang dan hutannya dibabat. Setelah itu mereka membangun rumah dan minta saudaranya yang nomor dua tinggal di sana. Lama-kelamaan tempat itu berkembang menjadi sebuah desa dan diberi nama desa Akah. Nama itu diberikan untuk mengenang bahwa dulu di sana terdapat sebatang pohon beringin yang banyak akarnya. Iugusti Pasak Gel-Gel yang tinggal di sana diangkat sebagai perbekel dengan gelar Iugusti Pasak Gel-Gel Akah. Padahal kakak dan adik-adik Iugusti Pasak Gel-Gel Akah meneruskan perjalanan menuju arah barat laut dan tiba di sebuah hutan. Hutan yang posisinya ngandang atau melintang itu ditumbuhi banyak tanaman Andong berwarna hijau. Hutan itu dirabas dan di sana kemudian mereka membangun rumah dan menempatkan saudara mereka yang nomor tiga. Setelah tempat itu berkembang menjadi desa kemudian diberi nama desa Manuang untuk mengingatkan bahwa tempat itu bekas hutan Andong yang ngandang atau melintang. Desa yang masih tertak di wilayah Kelungkung itu dipimpin oleh Iugusti Pasak Gel-Gel dengan gelar Iugusti Pasak Gel-Gel Manduang. Selanjutnya, Iugusti Pasak Gel-Gel yang lain meneruskan perjalanan ke arah barat laut. Di dalam perjalanan mereka menjumpai tempat duduk dari batu berwarna hitam akan tetapi mereka tidak berhenti melainkan meneruskan perjalanan menuju arah barat laut. Setelah itu mereka menemukan lagi hutan lebat dan hutan itu dirabas. Dari sana mereka lalu melanjutkan perjalanan ke utara dan mereka tiba di sebuah bukit. Dari bukit itu mereka berbalik ke arah tenggara dan menemukan bukit lagi. Bukit itu lalu dinamai bukit kembar. Di tempat itu, Iugusti Pasak Gel-Gel bersaudara lantas menebang pohon-pohon mulai dari arah timur lalu ke selatan, terus balik ke tengah sebelum melanjutkan ke arah utara dan barat. Cara menebang pohon itu dalam bahasa Bali disebut selasah-selesah atau selasah selisih. Di sana kemudian mereka beristirahat dan mendirikan tempat tinggal. Tempat itu selanjutnya dijadikan desa dan diberi nama desa selesehan. Lama-lama desa yang terletak di wilayah Kelungkung itu akhirnya menjadi desa selisihan. Dari desa selisihan, Iugusti Pasak Gel-Gel bersaudara bergerak lagi ke arah barat tanpa meninggalkan salah satu saudaranya di tempat itu. Selanjutnya mereka mendaki sebuah bukit yang dinamai bukit ularan. Dari sana mereka dapat melihat lagi pohon beringin yang diakini angker itu. Dari atas bukit itu kemudian mereka mengamati pohon beringin yang tegak di arah selatan itu. Oleh karena itu, bukit ularan itu lalu diganti namanya menjadi bukit pengukur ukuran. Mereka yakin tempat itu dapat dicapai berkat anugerah betara terutama betara catur paryangan. Selanjutnya, dari bukit pengukur ukuran, Iugusti Pasak Gel-Gel bersaudara dan pengikutnya kemudian bergerak ke arah selatan menuju pohon beringin itu. Ternyata, tempat pohon beringin kemar yang besar dan tinggi itu tumbuh merupakan hutan lebat. Kecuali pohon beringin itu, ada pula pohon-pohon kayu lainnya yang juga besar dan tinggi, termasuk pohon A. Setelah mereka merasa mendapat warna nugeraha dari betara catur paryangan, maka mereka mulai melakukan penebangan pohon-pohon A dari timur laut. Setelah selesai menebang pohon-pohon, mereka kemudian membangun rumah di sana. Pada hari Minggu Wagei Kelurut, Iugusti Pasak Gel-Gel yang sulung berjumpa dengan seorang perempuan hitam manis berambut panjang. Wanita itu datang dari utara membawa bakul berisi batang ketela ramat dan buluh berisi kapur. Iugusti Pasak Gel-Gel menyapa wanita itu dan menanyakan siapa namanya, berasal dari mana dan tidak kemana. Wanita itu mengaku bernama Loh Putugiri berasal dari desa Tister. Ia mengatakan tidak memiliki tujuan yang pasti, hanya mengikuti kemana kakinya melangkah. Selanjutnya, Loh Putugiri dipersunting oleh Iugusti Pasak Gel-Gel yang sulung. Di sana, Iugusti Pasak Gel-Gel dan keluarganya kemudian menetap. Suatu ketika, Iugusti Pasak Gel-Gel yang keempat pindah ke Banyar Sangkan Buwana, desa Pekandalan, Kelungkung. Ia lalu diangkat menjadi perbekal di sana bergelar Iugusti Pasak Gel-Gel Sangkan Buwana. Sedangkan Iugusti Pasak Gel-Gel yang kelima pindah ke Banyar Buddha ke desa Pekandalan. Di sana, ia diangkat menjadi perbekal dengan gelar Iugusti Pasak Gel-Gel Budaga. Sementara itu, saudaranya yang bungsu kembali ke desa Gel-Gel dan tinggal di Banyar Pegatepan. Ada pun Iugusti Pasak Gel-Gel yang sulung terus menetap di tempat yang disebut desa An. Sebab di tempat itu dulu banyak terdapat pohon A. Ia menjadi perbekal di sana dengan gelar Iugusti Pasak Gel-Gel An. Sampai jumpa di video selanjutnya.